Kapuas Raya itu satu bulan setelah saya jadi gubernur periode pertama, seluruh persyaratan sudah kita penuhi. Bahkan waktu itu perencanaan untuk kantor gubernur Kapuas Raya juga sudah ada dianggarkan, buka saja APBD 2019 itu ada dianggarkan. Tapi tidak boleh karena belum ada keputusan pusat. Kalau misalnya Kapuas Raya itu kewenangan gubernur, kewenangan saya untuk memutuskan, oh sudah yang lalu-lalu sudah, satu bulan setelah jadi gubernur itu langsung saya buat SK, bisa. Kalau boleh saya, itu kan harusnya dengan undang-undang. Pembentukan provinsi dan kabupaten kota itu dengan undang-undang. Undang-undang itu kewenangan dari DPR. Kalau moratorium dicabut, kita itu ada 17 kabupaten kota, provinsi yang sudah ada amanat presidennya. Kalau tidak salah saya, zaman Pak SBY. Termasuklah Kapuas Raya. Tapi karena pemerintah moratorium, hanya Papua, karena pertimbangan-pertimbangan khusus, makanya belum. Tapi seluruh persyaratan sudah, bahkan saya sudah tanda tangan ini dua pernyataan bahwa bersedia membiayai selama sesuai aturan itu kalau tidak salah 3 tahun ya. 3 tahun dibiayai oleh provinsi Induk. Tidak masalah. Tidak masalah bagi kita. Jadi, Kapuas Raya ini saya tidak mau nanti dibilang, ya itu mainan politik dan sebagainya. Ya ini orang harus bicara Kapuas Raya itu bukan kewenangan gubernur. Gubernur hanya memfasilitasi. Nah, kalau misalnya pusat moratorium dicabut, saya yakin yang pertama kali dimukarkan itu Kapuas Raya.